Halo assalamualaikum apa kabar bonsai mania semoga sehat-sehat selalu ya di masa pandemi ini bertemu lagi dengan channel youtube saya Dhani Delapan Patins oke saya ada bahan bonsai kelapa gading ya nah ini udah sebelumnya program media air ya terus ini udah saya pindah ke tanah selama 6 bulan jadi biar akarnya tuh bentuknya seperti gurita atau mencengkrang batoknya ini rencananya ini mau kita bonsai ya tapi sebelumnya nanti kita cek dulu nih akar-akarnya ini rencananya nanti kita mau buat program bonggol karena ini kan belum bonggol nih ini mau kita buat bonggol dulu gitu gimana caranya langsung aja tonton sebelumnya kita ngopi hitam dulu ya mantap ya jangan lupa sediakan pisau sayapnya oke langsung aja ya kita buat program bonggol ini kalau nggak saya tahan ini bisa rubuh nih kita kasih penyangga oke selamat menikmati jadi caranya itu kalau kelepannya nanti sudah berjungga minimal 7 kelepah ditambah 1 tunas itu udah bisa kita lakukan program bonggol bonggol ini pun kelapa gajin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya ikat padinya supaya dia tidak ulang ya saya ayam besar ini 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 kita mau lihat ini 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 beda dengan kelapa sayur ini 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 kita program bonggol sekaligus nantinya kedepannya supaya daun belom itu lebih kecil tidak besar-besar atau tumbuh normal ini 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 dalam membonsai itu kita jangan pernah takut salah jangan takut praktek praktek yang kita praktek itu tahu gimana nanti nanti artistik pokoknya itu berbeda-beda ini 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 itu ini ini itu ini 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 selamat menikmati yang mendoyak-doyak ini bahaya ini bisa ke atas kita akan kasih tanah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 ok kita soy knee penuh ok penuhannya supaya mengejar agak tidak patah Terima kasih. selamat menikmati 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 lado muslin cepat menikmati masing-masing masa kem tratian ekstrim Kajib harus dibedongi sampai tidak seni sembuh Jadi bukan anak kecil aja dibudakin ya Masai kelapa juga dibudakin Masih gini sih ya Supaya tidak dibetangin serahga Yang mengganggu pertumbuhan Seperti masnya Oke sekarang kita lihat pertumbuhan akarnya ya Kita cek ya Ini sudah 6 bulan ini Tidak saya buka ya Oke Kita lihat pertumbuhan akarnya seperti apa Tidak 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 saya harapkan juga supaya nanti dia bisa nahan bahan batok serta kelapanya ini fungsinya kalau kita buat akar gunika ini jadi si batok ini aman dia gak bakal copot karena dia di cengkram ya dipegang ibarannya seperti ini ya nanti ini saya bungkus lagi pakai kain atau poskati supaya pertumbuhannya gunakan akarnya lebih cepat dan juga biar bisa nabur lebih satu titiknya supaya akarnya bisa banyak begini bisa kita kasih rangsangan pakai bawang merah ya di bawah-bawah selah-selah ininya nih betul titik tunggu gunas itu ya jadi kita kasih bawang merah kalau sudah keliling ini kan bagus oke nanti saya update lagi ya perkembangannya perkembangannya seperti apa bonsai kelapa garden ini diharapkan nanti dia bisa kecil tubuhnya kayak nah kayak bonsai ini ini bonsai kelapa sayur kecil ini umurnya kurang lebih 2 tahun nah dia ada bergonggol kan kalau dia bergonggol bagus oke sekian video youtube saya jangan lupa di subscribe di like di komen dan bunyikan loncengnya salam bonsai mania salam kesesat hobi selamat menikmati selamat menikmati